Saudara Lembaga Survei Pole Tracking Indonesia merilis survei terbaru mengenai elektabilitas bakal calon presiden 2024. Hasilnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam hasil survei Lembaga Survei Pole Tracking Indonesia, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul mendapatkan suara 38,9 persen. Ganjar Pranowo mendapatkan 37 persen dan Anies Baswedan 19,9 persen. Solusi perolehan angka antara Prabowo-Ganjar sebesar 1,9 persen. Sementara Anies cukup jauh tertinggal dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam simulasi individu. Elektabilitas ketiga capres atau bakal capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli antara 1 hingga 4 persen. Dalam Survei Nasional Pole Tracking Indonesia, 3 hingga 9 September 2023, elektabilitas Prabowo tertinggi dibanding dua bakal capres lainnya. Elektabilitas Prabowo 38,9 persen tanpa keliar kaca Anda, sodara. Beda tipis dengan Ganjar Pranowo 37 persen dan Anies Baswedan 19,9 persen. Elektabilitas ketiga bakal capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli antara 1 hingga 4 persen. Terima kasih telah menonton!